Belum usai dengan kontroversi Nikita Mirzani, hari ini Jagatmaya kembali digegerkan dengan digelarnya pesta pernikahan Putri Rizik. Bukan hanya sekedar pernikahan biasa, pengajian yang mengundang lebih dari 10 ribu orang itu tetap berjalan. Dimanakah protokol kesehatan? Dimanakah standarisasi pencegahan COVID-19? Dimanakah peraturan Gubernur Jakarta yang mengatur tentang pencegahan COVID-19? Dimanakah penegakan hukum yang adil? Kacau, kacau! Blonte, hina, habem, digagak polisi! Musi nganen, hotel, hina, habem, hina, ulama, tangkap! Bukan dijaga! Polisi jawab, tapi ada ancaman habem, mangkajem, tangkap! Jangan-jangan minta jatah kali! Bahkan, sekelas BNPB pun menyumbang 20 ribu masker dalam acara tersebut. Hal ini tentu membuat gerah masyarakat hingga hashtag Indonesia terserah kembali menjadi viral dan trending topic di sejumlah Jakarta Maya. Sekarang tugasnya Satgas COVID dan pemerintah daerah setempat ngasih izin apa tidak, bos. Loh, saya kritik jelas, saya relawan, bos. Jika karena hal ini membuat saya diancam, membuat saya dibully, membuat saya didoxing, membuat saya disikat, oke, nggak apa-apa. Saya 8 bulan, bos. Ketemu anak cuma 3 kali, bos. Sudah siap, bos. Toko saya tutup 7, bos. Ya kan kawan saya banyak yang bangkrut, bos. Wedding organizer banyak yang tutup, bos. Konser musik nggak ada yang ditanyakan, diadakan, bos. Banyak musisi juga nggak makan, bos. Sekolah nggak ada yang buka, bos. Wedding hanya maksimal 100-500, bos. Sementara ada razia masker, tim penindak khusus masker yang keliling di seluruh Jakarta. Tetapi ada satu yang diizinkan 20 ribu masker diberikan gratis. Wahai Bapak BNPB, Pemda DKI, Pemprov DKI, PBID, dan pemerintah Indonesia. Oke, terutama DKI, tolong. Ververan, kalau memang diizinkan, cabut PSBB Transisi. Cabut PSBB Transisi, buka semuanya. Jangan standar ganda. Jangan membuat relawan sebagai tameng. Kami nggak dibayar. Kami relawan merah putih untuk ini, bos. Untuk negeri ini, bos. Ikuti terus kabar selengkapnya, hanya di Surabaya Pagi TV.